Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel service di Namo Marzuki Oke Allahumma salli ala syaitina muhammad wa ala alihi syaitina muhammad Allahumma salli ala syaitina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma batu Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, jasmani maupun rohani Sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan saya dengan keadaan sehat walafiat Dan semoga kalian dan saya keluarga bahagia serta sehat selalu ya Amin ya robbal alamin Oke untuk teman-teman yang baru saja gabung di channel saya Tidak ada salahnya kalian untuk klik tombol subscribe yang berada di bawah ini Padamkan si jago merah Karena subscribe itu gratis biar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya Oke Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe Semoga sehat dan bahagia selalu ya Amin ya robbal alamin Oke pada kesempatan kali ini saya kedatangan kompresor oilless Atau 2 piston ya Kompresor tanpa oli ini ya Jadi keluarnya dinamo terbakar ya teman-teman Dinamo gosong Jadi sebelum kita mencopot dinamonya Kita bongkar terlebih dahulu Jadi sesuai judul ya teman-teman Pada video kali ini adalah tutorial Atau cara membongkar Membongkar semua part ya Semua part-part kompresor ini Ya dari awal sampai dinamo benar-benar lepas ya teman-teman Jadi jangan sampai kita salah dalam proses pembongkaran ini Apabila kita salah atau tidak tahu tekniknya Tidak tahu bagian mana yang harus dilepas Itu bisa fatal sekali akibatnya ya teman-teman Ya bisa crankcase nya itu bisa patah Atau sempal kalau kita tidak tahu tekniknya Oleh karena itu saya buatkan tutorial kali ini Untuk kalian semua yang khususnya pemula Biar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman Jadi simak terus videonya sampai habis Jangan di skip Ya biar tidak ketinggalan step by step Dari cara yang kami sediakan Terima kasih Oke lanjut langsung saja kita ke caranya Oke teman-teman Di hadapan saya ini ada Kompresor oilless ya atau dua piston Ini merek dozero atau dozero Ya saya kurang tahu Ya bisa dilihat disini Ini adalah kompresor oilless atau tanpa oli Satu HP ya teman-teman Kita lihat table nya disini Ini bukan ini ya sebelahnya lagi Nah ini spesifikation Untuk watt nya sendiri 750 atau 1 HP ya Dan untuk RPM nya 2850 ya Oke sesuai judul Ya disini saya akan memberikan tutorial membongkarnya Bagaimana cara membongkar agar tidak terjadi Sesuatu yang tidak kita inginkan ya teman-teman Jadi disini diputus kabelnya terlebih dahulu Untuk kabel putih tadi Kabel kapasitor Dan untuk ini kabel listrik dan massa Ya diputus Dan untuk baut pada kaki-kakinya Juga dilepas ya teman-teman Ada 4 buah kaki Otomatis ada 4 bautnya Dilepas dulu Nanti kita taruh di bawah Oke dan setelah berada di bawah seperti ini Biar enak servisnya ya Biar enak bongkarnya Kita taruh di bawah Dan kita lepas baut-baut oil Yang ada pada kop Kompresor itu ya teman-teman Jadi disini ada 12 baut oil Karena kopnya ada 2 Kita lepas dulu Oke disini menggunakan kunci oil ya teman-teman Kita lepas terlebih dahulu Jangan sampai ada yang terlewatkan Oke mungkin untuk proses Pelepasan baut ya Atau mengendoni baut Itu saya cepatkan saja videonya Agar tidak lama-lama ya teman-teman Oke langsung saja kita ke Isi dari video ini Oke teman-teman Dan semua baut sudah terlepas Dan jangan lupa dipernahno Bautnya Atau ditaruh di tempat yang aman Agar tidak hilang ya teman-teman Oke langsung saja ini Perlu diperhatikan Atau di titani Tempat selang ya Selang Sirkulasi udara Itu Harus sejajar dengan penempatan kabel ya Lubang kabel Jadi harus sejajar Tidak boleh kebalik ya teman-teman Perlu di titani Saat kita Bongkar pasang Alat apapun Langsung saja diangkat teman-teman Oke dan ini penampakan Kopnya ya Ada dua kop Soalnya ada dua piston ya teman-teman Oke dan disini Terdapat Sil ya Atau Karet ya Karet perdam ya Dan disini Tidak boleh dibongkar ya teman-teman Ini kalau dibongkar Nanti bisa Ngobos Jadi nanti Kompresinya Tidak enak ya Kalau kita Bongkar Tidak bisa Membarikan Oke dan disini Ada lubang Jadi harus Sama dengan Baut yang ada Pada karet perdamnya Teman-teman Jadi nanti Kalau tidak pas Itu nanti Bisa pecah Saat pada Putaran tinggi ya Jadi harus Sama Di piston Itu ada Lubang Nah itu Disamakan Sama Karet perdam Pada Baut Pada karet perdam Tadi ya teman-teman Oke dan disini Kalau ini Boleh kita lepas ya Bisa kita lepas Untuk Tutup piston Ya Oke seperti ini Oke langkah selanjutnya Kita Lepas dulu Bagian kipasnya Kipas Pendingin Jadi kasus Kompresor ini Dinamanya Terbakar ya teman-teman Nanti akan Saya perlihatkan Dinamanya Terbakar Hangus Jadi dicongkel Saja pada Kipas pendinginnya Oke dan disini Ada Snap ringnya Ya teman-teman Kita lepas dulu Kebetulan Ini saya Kedatangan Kompresor ini Sudah tidak ada Snap ringnya Jadi kalau mungkin Ada snap ringnya Kita lepas dulu Snap ringnya Baru kita lepas Kipasnya Teman-teman Oke dan setelah Tercopot Seperti ini ya Oke Saya harap Kalian tidak skip Ya teman-teman Agar paham Step by step Pada proses Pembongkaran Ya Oke disini Ada bandul Ada bandul Atau Askrek Bisa dilihat disini Ini ada Bautnya Teman-teman Disini Di dalam Itu kita lepas Melalui lubang Yang sudah disediakan Sama pabrik Ya teman-teman Untuk memudahkan Kita melepas Baut bandulnya Jadi bautnya Itu tertanam Di dalam Menggunakan Kunci L Untuk melepasnya Ya teman-teman Oke Oh ternyata Bukan di lubang Ini teman-teman Di lubang Satunya lagi Ya Soalnya Ini baut tanam Jadi Menggunakan Kunci L Oke dan Jika mungkin Sulit untuk Dilepas Kita bisa Menggunakan Kunci T Untuk Memutarnya Atau Menguntir Kunci L Agar mudah Sampai ada Punya Teg Nah itu Sudah berhasil Ya teman-teman Kita tinggal Memutarnya Menggunakan Tangan saja Sudah ringan Seperti ini Nanti akan Kelihatan sedikit Bautnya Tidak perlu Untuk dicopot Jadi Cukup Dikendoni saja Atau cukup Dikendorkan saja Tidak perlu Dicopot Oke langkah Selanjutnya Nah disini Ada baut lagi Ya baut piston Ya untuk Mengaitkan Piston dengan Biringnya Biar Bapoh Atau Biar Tidak Longgar Ya itu Ada baut disini Ini juga Kunci L Ya teman-teman Bautnya Kita juga Melepasnya Melalui lubang Yang sudah Disediakan Pabrik Ya Kita lepas Menggunakan Kunci L Kalau ini Ukurannya Lebih besar Daripada yang tadi Kuncinya Ya Dilepas dulu Kalau sekiranya Sulit Kita kasih Oli Atau apa Nanti baru Kita putar Menggunakan Kunci T Seperti cara Sebelumnya Tadi Oke Ini kok Melayu terus Oke Langsung saja Kita Kendorkan Bautnya Kalau ini Mungkin Bisa untuk Dilepas ya Nanti kalau Sudah Pada Sudah Keluar ya Nanti bisa Kita pasangkan Kembali Agar Bautnya Tidak hilang Ya teman-teman Oke Dan ini Saya sedikit Beri WD Untuk Mengurangi Kotoran Yang berada Di as Ya teman-teman Oke Setelah Diberi WD Nanti Akan Mudah Sekali Untuk Keluar Ya teman-teman Oke Ini Masih Berat Untuk Di Angkat Mungkin Ada Kotoran Yang berada Di as Ini Coba Saya Pukul Memukulnya Harus Harus Menggunakan Palu Karet Jangan Menggunakan Palu Besi Nanti Bisa Njeber Asnya Ya teman-teman Jadi Kalau tidak Ada Palu Karet Itu Bisa Menggunakan Kayu Ya teman-teman Dan Disini Saya akan Mengamplasnya Terlebih Dulu Pada Bagian Asnya Agar Tidak Ada Kotoran Yang Nempel Ya teman-teman Jadi Nanti Proses Pengambilan Bandul Itu Mudah Tidak Tidak Sulit Oke Satu Piston Sudah Terlepas Ya teman-teman Lanjut Untuk Piston Berikutnya Itu Caranya Juga Sama Seperti Di Awal Video Tadi Ya teman-teman Caranya Sama Karena Bentuk Piston Juga Sama Dalam Juga Sama Bandul Juga Sama Dilepas Dulu Pada Bagian Kipas Dan Seterusnya Oke Lanjut Oke Dan disini Sudah Saya Lepas Semuanya Untuk Bandul Dan Piston Bisa Bisa Lihat Disini Untuk Baut Piston Kita Pasangkan Kembali Agar Tidak Hilang Tujuannya Dan Inilah Bentuk Deleman Atau Bandul Sekaligus Piston Kompresor Oilers Seperti Ini Cara Kerjanya Juga Sama Seperti Sepeda Motor Ada Bandul Ada Piston Namun Ini Tidak Ada Olinya Cuman Digerakan Sama Dinamo Saja Oke Teman Teman Bisa Dilihat Disini Dinamo Terbakar Hangus Atau Gosong Dan Setelah Semua Biston Terlepas Langkah Selanjutnya Kita Proses Mencopot Crankes Pada Dinamo Dan Hati-hati Saat Mencopotnya Karena Bahan Mudah Sekali Untuk Pecah Teman Tidak Tekopot Ketak Periksa Naja Bisa Hehehe 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 Rafa Waduh Uduh Hujua Naja Paut Sar ini rana uang paling setelah bulut selesai setelah bulut bulut itu biru ya ini tipik dengan harapnya pas rana uang berada kurang banyak IV saya kurang lalu lalu tic kai lalu kong lori chok setelah setelah Oke oke Lump Lump ini ya Lump ini ya Oke oke Garnet fish Garnet fish Garnet fish Oh why nah Garnet fish Oh ya udah, ngelih nih Uh, muster bekar Ding ding Oke guys Ya Sutil 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 Dilepas Salah paling ratu chokok ibunya Tukok gini kok Tukok gini kukok gini otomatis ini bracket Tukok gini kukok gini kukok gini Tukok gini kukok gini ini ini nahan klakker sudah diusahakan untuk memukul di bagian pairing karena bracket-bracket ini lalu terlalu tipis malah yang 075 malah yang nge-bracketnya terlalu gak apa-apa ini hitungannya sehati kuat sih kan sudah? tinggal ditata tetap oke, dadah dulu ini setelah power